Mbak Atika yakin mereka itu tuh bukan orang Mukanya itu pada hancur semuanya Daging-dagingnya itu juga kayak Pada ngelupas warnanya itu Warna pucat kekuning-kuningan badannya Terima kasih telah menonton Dan kelawan Pangan Cerita kali ini datang dari Mbak Atika Mbak Atika di Wonosobo sana Yang bercerita mengenai Sesuatu yang terjadi berpuluh-puluh tahun silam Jadi kita tarik mundur Kejadiannya itu tahun 1987 Kisaran segitu Mbak Atika sendiri waktu itu udah Usia remaja Tapi memang Mbak Atika Gak melanjutkan Apa namanya Jadi sekolah itu hanya sampai SMP Gak melanjutkan sampai SMA Karena alasan-alasan tertentu Alasan klasik Masalah biaya Masalah Di lingkungan situ yang Gak umum Gitu ya SMA itu Kesannya itu masih mewah Di zaman segitu Jadi Mbak Atika pun ya Mengikuti apa yang terjadi di kampung tersebut Teman-temannya Gak pada lanjut sekolah Sampai SMA Mbak Atika pun ya Ngikutin lah Jadi pendidikannya itu hanya sampai SMP Dan waktu itu mungkin kisaran usianya Mbak Atika itu Usia-usia SMA Begitulah Karena udah lulus SMP ya Waktu itu Dan Ya Ada sesuatu yang terjadi dengan budenya Budenya Mbak Atika sendiri Itu anggap aja namanya Budhe Asih gitu ya Budhe Asih itu adalah Budhe Sri Asih Bisa Sri bisa Asih Nah Budhe Asih tersebut Adalah Boleh dibilang Salah satu Salah satu ya Berarti gak satu-satunya Salah satu orang terkaya di kampung tersebut Kalau dalam radius yang gak cukup jauh Radius dekat ya Itu orang paling kayanya itu budenya Mbak Atika tersebut Cuman memang ada kekurangannya dalam keluarga Budhe itu gak punya anak Jadi hanya hidup dengan suaminya Ya seperti itulah Tapi Budhe terlihat bahagia-bahagia aja Semuanya itu baik-baik aja Nah pada suatu hari Ada sesuatu yang menimpa Budhe Asih tadi ya Jadi Budhe itu tiba-tiba sakit Dia makin belakang Padahal usianya itu masih relatif cukup muda lah Gak tua-tua banget ya Di usia mungkin kisaran 50 tahunan begitu ya Budhe Asih sendiri itu anak pertama Di keluarganya Mbak Atika itu anak pertama Ibunya Mbak Atika itu anak nomor tiga Semua adik-adiknya itu hidup Ya Kalau bahasa yang dipakai Mbak Atika itu Kami itu hidup pas-pasan Dalam artian sederhana Bukan yang wah-wah Bukan yang bisa serba kebeli Yang namanya motor tahun 87 itu adalah barang mewah gitu ya Jarang banget yang ada Budheku punya bahkan dua Kami boro-boro sepeda Beli sepeda baru aja itu Udah merupakan sesuatu yang wah Buat keluarganya Mbak Atika Semua sepeda di Apa namanya rumahnya Mbak Atika itu adalah sepeda bekas Semuanya itu sepeda bekas Jadi kayak gitu Sedemikian jauhnya kehidupan Sepeda bekas sama sepeda motor Plus Budhe-nya itu juga punya mobil Itu dah Ya Itu orang kaya lah Untuk ukuran di kampung ya Jadi Mbak Atika sendiri gak menceritakan Usaha Budhe-nya itu apa Tapi itulah pokoknya Budheku itu kaya Aku juga dulu gak terlalu mikirin gitu Budhe itu ngapain Saat tanya sama ibu Kok Budhe Asih dulu bisa kaya banget Kayak gitu Itu dari mana sih ibu Ibunya Mbak Atika pun bingung Gak tahu katanya Bener-bener gak ngerti lah waktu itu Ya sudah Waktu pun bergulir Seperti biasa Seperti umumnya Kehidupan di masyarakat Kalau ada orang yang menonjol Dari sisi kekayaan begitu ya Itu akan dibarengi Biasanya itu akan dibarengi dengan isu-isu negatif Ya salah satunya itu pasti Pesugihan Beredar kabar-kabar Kalau Budhe-nya Mbak Atika Itu melakukan pesugihan Pesugihan apa ya Gak tahu Ada yang bilang pesugihan monyet Pokoknya yang Apa namanya Yang bentuknya wujudnya itu binatang-binatang lah Ada yang bilang pesugihan monyet Katanya ada yang pernah melihat di rumahnya itu Ada monyet besar Ada pesugihan Babi ngepet gitu Soalnya beberapa kali Warga itu melihat Sesuatu yang gak wajar Begitu ada Ya intinya kayak Babi celeng Begitu itu jalan-jalan di kampung Sama ada yang Ya pokoknya macam-macam lah Pokoknya binatang-binatang Itulah tuduhan-tuduhan yang Menyebar secara halus gitu Dan sebagian warga masyarakat juga Sepertinya Kata Mbak Atika Mbak Atika karena masih kerabat ya Sama Budhe-nya Jadi informasi itu tuh Gak mengalir deras Dia tuh dapetnya ya Kayak gitu Cuman sempilan-sempilan Itu pun dapet dari teman-temannya Kalau Budhe Asih itu Melakukan pesugihan Mbak Atika sendiri tuh Gak percaya Ya satu karena Masih kerabat gitu ya Satu masih kerabat lah Gak enak lah Masa ikut-ikutan seperti itu Lagian Aku gak ada urusan Sama Budhe Asih gitu kan Gak ada masalah sama sekali Dan itu dibuktikan Kalau orang Melakukan pesugihan Dari yang Mbak Atika Tau gitu ya Biasanya itu kan Di rumahnya tuh Ada kamar khusus Ada ruangan khusus Untuk ritual Segala macem Ya namanya Mbak Atika itu Bolak-balik Ke rumah Budhe-nya Kalau disuruh ini itu Itu gak ada Satupun kamar Yang tertutup gitu Itu kalau pagi kesana Ya semua kamar itu Kebuka Dibersihin sama Apa namanya Asisten rumah tangganya Sama para pembantunya itu Dibersihin Bahkan ya Kata pembantunya pun Seperti itu Gak ada kamar yang Rahasia-rahasia Di rumah ini Katanya Dan itu valid ya Mbak Atika Saat ada Berita seperti itu pun Akan nge-counter Dengan hal itu Ah orang namanya Pesugihan kan Biasanya ada kamar rahasia Itu di tempat Budhe-kutu Gak ada gitu Kalau gak percaya itu Tanya tuh sama yang kerja Disana Dan menurut Yang kerja disitu pun Yang gak ada apa-apa Gitu semuanya tuh Baik-baik aja Normal hanya Seorang suami istri Yang mungkin Rindu sama anak Atau apa gitu Pengen punya anak Hanya sebatas itu Dan sebelum kita Lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa Kami mau mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Untuk kawan-kawan Subscriber semuanya Terima kasih Untuk kawan-kawan Yang udah kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga Buat kawan-kawan Yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga Terima kasih banyak Buat kawan-kawan Yang udah ninggalin komentar Kawan-kawan yang udah join Jadi membershipnya Lapak Horror Serta kawan-kawan Yang udah ngasih support Dalam benduk supertanks Kelapak Horror Terima kasih banyak semuanya Semoga semua kebaikan itu Nanti dikembalikan lagi Ke kawan-kawan semua Menjadi sesuatu Yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang Lebih bermanfaat Nantinya Amin Baik Lanjut lagi Kehidupan pun berjalan Oh iya Ada satu catatan lagi Dari Mbak Atika Meskipun Budi Asih itu Adalah orang yang Kaya raya Di kampung tersebut Meskipun Ya Nggak terlalu mencolok Sebenarnya Rumahnya besar Tapi ya Karena ketutup Semak-semak Apa namanya Pagar hidup Di depan rumahnya Jadi nggak terlalu Kelihatan Mobil juga Jarang dipamerin Jarang dikeluarin Motor juga Yang ada dua buah itu Keluarnya itu Sangat jarang Bahkan Pak D Kadang masih Keluarnya itu Pakai sepeda Seperti itu Jadi nggak terlalu Mencolok Nah Satu catatan lagi Itu tadi Budi Asih Dengan kondisinya Yang Materinya itu Bagus Banyak ya Kalau boleh Dibilang Pelit Ya pelit Mbak Atika Dari kecil Sering Bolak-balik Kesana Nggak ada Sesuatu Yang namanya Gratis Dalam artian Begini Kalau makanan Itu wajarlah Tik itu Dimakan Atau makan Di tempat budenya Itu biasa Tapi kalau Bentuknya Uang Itu Hampir Nggak pernah lah Kecuali Mbak Atika Itu disuruh Tik minta tolong Ini 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 Jadi Budi Nanti dikasih upah Bentuknya itu upah Jadi Bukan hadiah Yang namanya hadiah Itu Nggak pernah Tiba-tiba Budi ngasih Tik ini Buat kamu Jajan Itu bener-bener Nggak pernah Dari Mbak Atika Kecil Sampai dia Usia SMA Itu sekalipun Itu nggak pernah Upah Iya Hadiah Itu Nggak Ya makanya Itu tadi Mbak Atika Kalau dibilang Budi ku pelit Ya memang Orang yang pelit Gitu ya Udah itu aja Nggak usah Berkepanjangan Ini untuk Gambaran aja Tentang Budi AC Tiba-tiba Budi AC Suatu hari Itu sakit Berawal dari Batuk Gitu ya Batuk Apa namanya Biasa aja Gitu Cuman minum obat Sehari Dua hari Belum minum obat Ketiga harinya Mulai minum obat Nah Setelah itu Kok makin Menjadi-jadi Tiba-tiba Batuknya Sembuh Jarang-jarang Maksudnya Begitu yang Nggak ngukluk Nggak 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 terus-terusan Batuknya Eh disusul Dengan demam Budi AC itu Tiba-tiba demam Sakit lah Dia Kurang lebih Sekitar Satu minggu Budi AC itu Hanya tergeletak Hanya Berbaring aja Dia itu Nggak bisa Ngapa-ngapain Waktu itu Bingung Keluarga kan Ini mending Dibawa ke dokter Akhirnya Dibawa ke dokter Nah Cuman itu tadi Dikasih obat Segala macam Diperiksa Diperiksa juga Waktu itu Mbak Tika Nggak tahu ya Rekordnya itu apa Sakitnya itu apa Cuman Yang Mbak Tika tahu Sakit itu tuh Nggak Sembuh-sembuh Bahkan Sampai Hampir Satu bulan Budi AC itu Cuman Di sana Tapi ada Satu keuntungan Waktu itu Yang Mbak Tika Alami Saat Budenya sakit Itu kan Nggak bisa Kemana-mana Dan Butuh Pelayanan Ekstra Nah Untuk Urusan Makan Waktu itu Saat Budenya sakit Dia Lebih Memilih Makanan Yang Dibeli Di luar Daripada Dimasak Di rumah Sama Para asisten Itu Nggak mau Katanya Bosen Aku pengen Makan Itu Yang Beli Aku Pengen Makan Ini Pengen Makan Itu Ya Siapa Lagi Kalau Yang Untuk Kayak Itu Budi AC Itu Percaya Sama Mbak Atika Jadi Hampir Setiap Hari Mbak Atika Punya Job Job Buat Beliin Lauk Kadang Juga Sekalian Nasinya Seperti Itu Hampir Setiap Hari Dilakukan Sama Mbak Atik Sampai Hampir Satu Bulan Itu Tadi Itu Ada Satu Kuntungan Jahat Yang Mbak Atik Waktu Itu Sempat Kepikiran Wah Kalau Budi Sakit Terus Artinya Aku Uangku Bakal Cepet Banyak Gitu Budi Jangan Sembuh Dulu Tapi Jangan Meninggal Kata Mbak Atik Sampai Kepikiran Seperti Itu Ini Mohon Maaf Yang Kayak Gini Jangan Ditiru Tapi Mbak Atik Tahu Kalau Hal Itu Salah Dulu Namanya Usia Masih Labil Usia Remaja Seperti Itu Ada Kepikiran Kayak Gitu Saat Melihat Budi Asih Misal Ke Rumah Sana Kok Budi Asih Udah Baikan Udah Mendingan Itu Ada Was Was Di Hatinya Mbak Siapa Tadi Mbak Atik Itu Ada Perasaan Was Mas Ya Pokoknya Seperti Itulah Ini Cukup Memalukan Kalau Diceritakan Maaf Ya Mbak Atik Jadi Udah Intinya Seperti Itu Sampai Suatu Hari Ternyata Budi Asih Itu Tiba Tiba Ngedrop Waktu Itu Seluruh Keluarga Apa Namanya Dari Kakak Adiknya Budi Asih Itu Dipanggilin Kumpul Termasuk Keluarganya Mbak Atika Mbak Atika Pun Akhirnya Kesana Ikut Kesitu Kan Itu Udah Ngos Ngosan Banget Udah Kurus Yang Namanya Budi Asih Ini Gimana Yang Lain Itu Ada Warisan Ini Eh Gak Punya Anak Nanti Kalau Meninggal Hartanya Buat Siapa Ya Aduh Yang Ngomong Kayak Gitu Ya Buat Suaminya Lagi Ya Nanti Kalau Suaminya Meninggal Buat Siapa Lagi Gak Boleh Ngomong Kayak Gitu Ada Sempat Obrolan Seperti Itu Mungkin Kalau Perkiranya Mbak Atika Itu Sebenarnya Keluarganya Budi Asih Menyimpan Rasa Iri Menyimpan Rasa Gak Suka Karena Itu Tadi Sifat Kepelitan Yang Abadi Gitu Ya Itu Mungkin Yang Memicu Pikiran Pikiran Seperti Termasuk Mbak Atika Juga Sempat Terjebak Dalam Pikiran Tadi Nah Sampai Akhirnya Begini Lagi Sakit Kayak Gitu Waktu Itu Malam Budi Asih Itu Udah Dia Hanya Merem Hanya Nafas Nafas Pun Itu Udah Dari Mulut Udah Tersengal Mulut Itu Kondisinya Kurus Dulu Budi Asih Gemuk Seger Badannya Gendut Si Enggak Cuman Gemuk Seger Sampai Bener Bener Badannya Itu Kurus Nafas Itu Cuman Tersengal Nafas Panjang Panjang Apa Namanya Dan Nafas Itu Dari Mulut Itu Saat Mbak Atika Kesana Kasian Juga Ini Budi Asih Kok Bisa Seperti Ini Sebenarnya Sakit Apa Itu Udah Bolak Balik Dokter Tapi Tetap Aja Seperti Itu Kondisinya Sampai Akhirnya Sekitar Jam Sembilan Malam Jadi Waktu Itu Keluarganya Mbak Atika Semua Itu Ada Kepikiran Mau pulang Tapi Ditahan Ditahan Sama Suaminya Sama Pak Adiknya Mbak Atika Ini Mbak Apa Namanya Kalian Jangan Pulang Dulu Takutnya Ini Terjadi Apa Apa Udah Kalian Jangan Pulang Dulu Akhirnya Sudah Mereka Stay Disana Tinggal Disitu Dan Sekitar Jam Sembilan Malam Budi Asih Itu Tiba Bangun Mas Manggil Waktu Itu Lagi Pada Ngumpul Di Ruang Tengah Di Kamar Pintu Tetap Dibuka Itu Ada Suara Dari Dalam Kamar Manggil Mas Nah Suaminya Kan Kesana Mas Mbokyo Aku Dianuk Ditanggep Kayak Wayang Katanya Mas Mbokyo Aku Di Apa Diundangin Wayang Wayangan Itu Pagelaran Wayang Dah Suaminya Kok Wayang Gitu Kan Nanya Aku Kepengen Mas Aku Kepengen Ruh Wayang Katanya Wayang Ya Kapan Gitu Kamunya Kapan Yuk Sekarang Mas Sekarang Sudah Jam Sembilan Malam Dimana Nyari Wayangan Aku Juga Tidak Tau Dalangnya Mau Siapa Apa Grup Wayangnya Itu Mau Yang Mana Dari Mana Tidak Tau Yaudah Mas Pokoknya Aku Mau Nonton Wayang Mas Aku Pokoknya Pengen Nonton Wayang Mas Siapa Tau Itu Nanti Jadi Jalan Kesembuhanku Ngomong Seperti Ini kan Keluarga Jadi Pada Dengar Suaminya Pun Ya Nanti Cariin Yaudah Kamu Istirahat Di Satu Sisi Suaminya Seneng Ternyata Siapa Namanya Asih Itu Bisa Bangun Lagi Masih Bisa Ngomong Keluarga Pun Seperti Itu Mas Akhirnya Apa Pada Ngomong Yaudah Mas Mending Dicariin Itu Aja Ditanggepin Wayang Cuman Masalahnya Wayang Itu Kan Besar Bukan Masalah Biaya Itu Kan Besar Ya Gak Bisa Besok Tanggep Langsung Digelar Main Gitu Kan Gak Bisa Iya Juga Harus Ke Tempatnya Sana Terus Blah 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 Banyak Yang Diomongin Tempatnya Segala Macem Ongkos Sudah Pasti Biaya Sama Jadwal Takutnya Mereka Itu Gak Ada Jadwal Kosong Nah Disitu Padiknya Pun Nanya Dari Kalian Ada Gak Yang Tahu Ya Wislah Kata Padiknya Nanti Saya Coba Cari Nah Disitu Ada Sepupunya Mbak Atika Namanya Ernie Mbak Ernie Sepupu Lebih Muda Itu Ngomong Mbak Ada Temanku Keluarganya Itu Dari Keluarga Wayangan Gitu Mbak Jadi Masnya Itu Kayak Gitu Ya Bukan Wayangan Besar Wayangan Kecil Gimana Ya Mbak Wah Ya Udah Mending Sampain Kepade Aja Ernie Diomongin Kepadinya Pade Ini Temannya Ernie Katanya Ada Begini 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 Yaudah Er Sekarang Atau Gimana Kata Si Padinya Waduh Padik Kalau Sekarang Aku Gak Janji Cuma Ini Juga Udah Malam Kita Kesana Aja Yuk Kata Si Padinya Waduh Gimana Ya Padik Soalnya Udah Malam Udah Nggak Apa Nanti Padik Yang Ngetokin Rumahnya Kamu Tunjukin Aja Rumahnya Dimana Junji Padik Akhirnya Apa Padik Padik Nya Sama Ernie Mbak Atika Juga Ikut Sama Ada Ini Ibunya Mbak Atika Itu Ikut Eh Sorry Mbak Tiralan Bukan Ibunya Bapaknya Mbak Atika Itu Ikut Akhirnya Mereka Pakai Mobil Pakai Mobil Pak D Itu Diisi Empat Orang Malam Malam Jam Sembilan Lewat Tahun 87 Itu Kan Masih Lumayan Gelap Jalanannya Itu Kesana Menuju Ke Rumah Temannya Mbak Ernie Pertama Kan Ke Rumahnya Dulu Cerita Misal Namanya Siapa Ya Joko 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 Ini Keluarga Aku Cerita Cerita Mengenai Saudaramu Itu Yang Suka Wayangan Begitu Iya Kenapa Joko Ini Anterin Mau Nanggep Wayangan Malam Malam Begini Ini Kan Udah Malam Kata Mas Joko Ya Udah Tidak Apa-apa Padiknya Yang Ngomong Joko Minta Tolong Ngomong Sama Orang Tuanya Mas Joko Joko Akhirnya Diperbolehkan Mas Joko Pun Kesana Ikut Gabung Di Mobil Nunjukin Jalannya Singkat Cerita Ketemu Sama Orang Tersebut Jadi Begini Mas Siapa Namanya Mas Prapto Namanya Jadi Banyak Banget Ribet Ngapalinya Mohon Maaf Kalau Salah Mas Prapto Kami Itu Mau Minta Tolong Jih Minta Tolong Nopo Mas Prapto Kalau Besok Itu Kami Bisa Anda Sewa Wayangan Usah Besar Besar Laya Kecil Kecilan Aja Buat Acara Apa Mas Prapto Nanya Ini Buat Istri Saya Katanya Istri Saya Lagi Sakit Dia Udah Lama Sekitar Satu Bulan Dan Ini Minta Nanggep Wayang Katanya Seperti Oh Ya Ini Mau Seberapa Besar Wayang Kan Banyak Orangnya Segala Macem Kata Mas Prapto Ya Sudah Tidak Apa Mas Prapto Begini Aja Nanti Siapkan Dari Rumah Kalau Misal Besok Bisa Nggak Jadi Besok Malam Itu Kita Apa Namanya Adakan Kita Jalankan Pagularan Itu Mas Prapto Pun Dia Sempat Berpikir Menunggu Beberapa Menit Minta Waktu Masuk Ke Rumah Dulu Dan Akhirnya Keluar Dengan Jawaban Bisa Wah Disitu Senang Banget Ya Sudah Sudah Yuk Kita Pulang Berarti Kita Nyiapin Segala Sesuatu Akhirnya Pulang Begitu Atika Balik Lagi Ke Rumah Budenya Tersebut Disitu Langsung Dibahas Besok Kita Mau Ngadain Acara Wayangan Wah Mas Dadakan Mas Iya Dadakan Nah Mas Kalau Misal Ada Warga Yang Nanya Gimana Ya Sudah Nggak Apa Apa Bilang Aja Buden Asih Yang Minta Katanya Begitu Jadi Terbuka Aja Mas Ya Terbuka Aja Nggak Apa Udah Malam Itu Udah Tenang Waktu Itu Udah Kurang Lebih Sekitar Jam Sebelas Malam Mereka Siapa Mbak Atika Dan Keluarga Itu Mau Pamit Pulang Karena Kondisi Budhe Atika Juga Udah Mulai Cukup Stabil Tidurnya Itu Udah Miring Begini Nafasnya Itu Udah Nggak Keluar Dari Mulut Mulut Udah Bernafas Normal Seperti Biasanya Mereka Baru Mau Keluar Itu Tiba Tiba Mas Ada Ada Panggilan Lagi Apalagi Kata Si Kamu Udah Malam Istirahat Aja Kata Suaminya Nah Disitu Kedengeran Budhe AC Meskipun Sakit Tapi Suaranya Mas Lumayan Cukup Kenceng Mas Besok Itu Dikasih Sesajen Ini Ini Disebutin Secara Detail B Atika Aja Itu Nggak Bisa Nginget Tapi Yang Jelas Mas Besok Ada Kambing Dua Ayamnya Tujuh Terus Apalagi Aduh Lupa Mohon Maaf Ada Banyak Mbak Atika Nasinya Begini Itu Minta Dibikinin Sesajen Dan Itu Sesajen Gede Karena Itu Kambingnya Dua Ayam Itu Tujuh Ekor Sisanya Telurnya Berapa Itu Kayak Ada Hitungannya Semuanya Udah Akhirnya Mbak Atika Dan Keluarga Udah Mau pulang Mereka Pun Akhirnya Pulang Di perjalanan Ngomongin Kok Aneh Mbak Asih Kok Sakitnya Seperti itu Mintanya Kok Banyak Banyak Dan Mintanya Itu Enggak Wajar Katanya Seperti Akhirnya Apa Sampailah Di rumah Ini Singkat Cerita Mari Hari 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 Sekitar Jam Sembilan Keluarganya Mbak Atika Itu Udah Kesana Semua Karena Mau Ada Hajatan Mendadak Itu Akhirnya Dibant Apa Namanya Mau Bantu Bantu Lewang Lewang Disanalah Disiapin Segala Sesuatunya Warga Juga Udah Mulai Pada Ribut Ada Wayangan Ada Wayangan Ada Wayangan Nanti Malam Katanya Ini Wayangan Apa Is Malas Jelasinya Pokoknya Isang Aja Mau Ngadain Begini Orang Banyakan Duit Ada Yang Ngomong Seperti Itu Selesailah Di bagian Dapur Sana Itu Nyiapin Sesajen Yang Disebutkan Tadi Padik N Mbak Atika Sampai Nanya Beberapa Kali Ini Sajen Begini Ah Mas Tambahin Ini Tambahin Itu Diatur Semuanya Dan Itu Banyak Jadinya Sore Hari Sekitar Jam Tiga Panggung Itu Sudah Jadi Meskipun Tidak Besar Banget Ya Sedeng Ukuran Sedeng Dan Itu Digelar Di Halaman Rumah Budhe Asih Digelar Disana Lengkap Dengan Sesajen Ya Namanya Sore Sore Makanan Digelar Begitu Itu Kan Masih Ada Lalat Jadi Lumayan Mengundang Lalat Karena Memang Banyak Banget Penempatannya Enggak Disebutkan Sama Mbak Tika Pokoknya Sesajenya Itu Ditaruh Disana Ini Warga Kan Duh Kok Makanannya Banyak Pada Semangat Ini Berarti Nanti Malam Buat Makan Tapi Belum Ada Instruksi Dari Tuan Rumah Waktu itu Singkat Cerita Menjelang Mahrib Itu Rombongan Wayang Itu Udah Dateng Udah Ngerapi Ngerapiin Udah Sore Sekitar Jam 5 Itu Udah Di Apa Namanya Wayangnya Ditancep Tancepin Segala Macem Jam 7 Malam Acara Pun Digelar Sorry Setengah 8 Itu Acara Pun Digelar Rencananya Mau Semalam Suntuk Warga Kan Bertanya Tanya Mbak Tika Kan Selain Di rumah Gabung Juga Sama Warga Ngobrol Ngobrol Begitu Itu Banyak Yang Nanya Itu Makan Nya Nggak Dimakan Atau Gimana Itu Sesajen Wak Jawabannya Mbak Tika Oh Sesajen Sesajen Buat Apa Ya Sesajen Buat Acara Ini Permintaannya Budi Asih Kok Aneh Ya Ada Yang Ngomong Seperti Itulah Budi Asih Pun Begitu Acara Mulai Budi Asih Pun Keluar Disana Dari Rumah Itu Pake Kursi Roda Itulah Kletek Kletek Didorong Sama Suaminya Nonton Disitu Begitu Nonton Setengah Delapan Itu Tudah Rame Banget Bener Bener Rame Ada Sesuatu Yang Aneh Tiba Tiba Dari Dalam Rumah Itu Rumahnya Budi Asih Tudah Ada Listrik Tapi Jangan Jangan Samakan Listrik Dulu Sama Sekarang Beberapa Titik Itu Masih Pake Bantuan Petromat Terang Di bagian Halaman Terang Cuman Tidak Seterang Jaman Sekarang Dari Dalam Rumah Rumah Kondisinya Masih Standar Lampu Neon Yang Panjang Neon Yang Bulet Yang Bunder Begitu Itu Tidak Terlalu Terang Sekitar Jam Delapan Malem Pertunjukan Itu Bahkan Belum Mulai Dalangnya Itu Belum Turun Masih Intro Seperti Itulah Eh Tiba Tiba Dari Dalam Rumahnya Budi Asih Itu Keluar Orang Orang Ini Budi Asih Kan Diteras Suaminya Disampingnya Duduk Yang Lain Pada Duduk Di Bawah Di Halaman Disitulah Dari Dalam Rumah Ini Mbak Atika Itu Ngelihat Karena Mbak Atika Posisinya Itu Di Apa Namanya Ini Budi Asih Penonton Di Depannya Panggungnya Itu Sebelah Kiri Mbak Atika Itu Di Seberang Penonton Disana Jadi Langsung Ngelihat Budi Asih Sama Panggung Wayangan Tersebut Mbak Atika Itu Melihat Puluhan Bahkan Ratusan Orang Itu Keluar Dari Rumah Budi Asih Orang Orang Lama Baju Bajunya Itu Baju Lama Bukan Dari Jaman Sekarang Ada Yang Telanjang Dada Ada Yang Pake Baju Lurik Pake Blankon Seperti Itulah Orang Orang Dulu Kayak Baju Baju Di Acara Ketoprak Atau Apa Seperti Itu Banyak Ini Apa Bagian Dari Wayang Ini Atau Bukan Kok Banyak Banget Orangnya Dan Budi Asih Itu Memang Celingak Celinguk Begini Ngeliatin Orang Orang Itu Sambil Senyum Tapi Pak D Nya Itu Cuma Diam Aja Ngeliatin Panggung Terus Ini Sebenarnya Pada Ngeliat Nggak Sih Orang Orang Pada Itu Ngeliat Atau Nggak Kok Nggak Nyapa Minimal Apalah Merhatin Itu Kayak Seolah Nggak Ada Yang Lewat Jadi Keluarnya Kanan Kiri Begini Mereka Melipir Menuju Ke Belakang Panggung Dimana Disitu Sesajin Itu Sebagian Besar Ditaruh Disana Di Belakang Ini Area Area Dalang Disitu Itu Pada Kesana Semua Mbak Tika Pun Mikirnya Oh Ini Bagian Dari Itu Kali Sampai Akhirnya Mbak Tika Itu Engah Beberapa Warga Memutuskan Untuk Pulang Lebih Cepat Kok Serem Akhirnya Pada Pulang Bener Pada Pulang Kenapa Mbak Tika Pun Kesana Mendekat Ke Arah Belakang Dalang Tersebut Itu Orang Orang Lama Tadi Terlihat Lagi Makanin Sesajin Itu Pagelaran Wayang Tetap Berjalan Mereka Enggak Ada Yang Melihat Bahkan Dalang Itu Juga Enggak Terganggu Sama Sekali Para Sinden Para Pemain Gamelan Yang Ada Di Belakang Itu Tim Seolah Enggak Melihat Apapun Di Sana Mbak Atika Melihat Mereka Pada Jongkok Pada Makan Setelah Diperhatikan Ternyata Mbak Atika Yakin Mereka Itu Bukan Orang Mukanya Itu Pada Hancur Semuanya Daging Dagingnya Itu Juga Kayak Pada Melupas Warnanya Itu Warna Pucat Kekuning Kuningan Badanya Kok Seperti Itu Mereka Itu Siapa Gitu Kan Mbak Tika Mundur Lagi Kesana Nyari Bapaknya Pak 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 Ya Kenapa Pak Aku Kok Takut Ya Pak Kamu Takut Kenapa Pak Itu Pak Di Belakang Sana Bahkan Ternyata Sesajen Yang Ditaruh Di Depan Layar Itu Itu pun Lagi Pada Dimakanin Sama Mereka Ini Warga Sebagian Melihat Sebagian Itu Pada Pulang Bapaknya Mbak Atika Juga Bingung Ya Kok Pada Pulang Itu Pak Kata Mbak Atika Mereka Itu Pada Makanin Sesajen Makanin Sesajen Apaan Kata Si Bapaknya Mereka Pak Mereka Nujuk Nujuk Begitukan Mbak Atikanya Tapi Bapaknya Itu Nggak Ngelihat Atika Bapak Itu Nggak Ngelihat Apa Apa Bapak Itu Nggak Ngelihat Apa Pak Pak Itu Pak Mereka Itu Lagi Pada Makanin Sesajen Pak Itu Disitu Sama Yang Di Belakang Sana Itu Pak Itu Dipeluk Dia Sudah Hampir Nangis Karena Takut Warga Pun Satu Persatu Pada Pergi Malam Itu Bener Bener Aneh Wayang Baru Mulai Kurang Lebih Sekitar Jam 10 Malam Tapi Warga Itu Pada Pergi Mbak Tika Bertanya Tanya Ini Kenapa Pada Pergi Semua Ada Seseorang Yang Dikenal Sama Mbak Tika Seumuran Apa Namanya Sri Sri Sini Dulu Kenapa Kenapa Kamu kok Pulang Kata Si Ini Kata Si Mbak Tika Nanya Gitu Coba Cari Informasi Gak Papa Aku Ngantuk Jawabannya Ternyata Itu Kamu Ngantuk Terus Kamu Mau pulang Iya Aku Ngantuk Terus Aku Mau Balik Katanya Kamu Gak Pengen Nonton Wayang Kata Si Mbak Tika Aku Udah Ngantuk Banget Soalnya Kamu Gak Ngeliat Ditanya Seperti Liat Apa Itu Loh Yang Pada Makan Sesajen Enggak Aku Ngeliat Aku Cuman Ngantuk Akhirnya Mbak Tika Pun Nanya Beberapa Warga Jawabannya Itu Sama Bahkan Mereka Yang Bertahan Disana Ada Belasan Orang Mbak Tika Itu Nyadar Semuanya Itu Udah Tertidur Tertidur Semuanya Bener Bener Disitu Di Atas Stiker Ini Pagelaran Masih Jalan Mereka Pada Tidur Warga Yang Tadi Ditanyain Sama Mbak Tika Itu Udah Pada Pulang Semuanya Budhe Asih Disana Suaminya Masih Disampingnya Itu Lagi Ngeliatin Acara Apa Namanya Wayang Tersebut Mbak Tika Sama Bapaknya Bapaknya Juga Udah Diem Aja Pak Pak Gitu Kan Iya Kenapa Bapak Kenapa Diem Aja Bapak Ngantuk Katanya Seperti Jadi Yang Ada Disitu Sebagian Orang Itu Kok Ngerasa Kayak Kena Sirep Bener Bener Ngantuk Mbak Tika Sendiri Itu Enggak Ngerasain Apapun Jadi Ada Dua Ini Loh Ada Dua Ada Dua Kubu Kubu Pertama Itu Adalah Mereka Yang Melihat Ada Orang Orang Tanda Kutip Ya Ada Manusia Manusia Yang Orang Orang Yang Harusnya Enggak Terlihat Itu Terlihat Nah Itu Mbak Atika Yakin Budi Asih Juga Melihat Nah Ada Orang Orang Yang Enggak Melihat Tapi Efeknya Itu Pada Ngantuk Kayak Kena Sirup Semuanya Akhirnya Pak Bapak Bapaknya Mbak Atika Sendiri Itu Tidur Juga Disitu Tik Bapak Kok Ngantuk Banget Itu Bener Bener Tidur Kali Ini Bapaknya Tidur Tidur Atas Tiker Karena Posisinya Berdiri Ya Tidurnya Di Tanah Bapak Kok Seperti Itu Dan Budi Asih Sama Pade Yang Lain Saudara Saudaranya Itu Kena Sirup Semuanya Akhirnya Apa Cuma Suaminya Pak D Itu Juga Tertidur Akhirnya Disitu Yang Ada Itu Cuma Rombongan Wayang Budi Asih Sama Mbak Atika Cuma Tiga Orang Itu Akhirnya Mbak Atika Pun Nyamperin Budi Asih Budi Katanya Iya Tika Apa Yang Sebenarnya Terjadi Budi Apa Budinya Itu Bingung Gitu Ya Kayak Bingung Kok Semuanya Begini Budi Itu Pada Tidur Oh Pada Tidur Ya Sudah Mereka Karena Nggak Lihat Kata Budi Asih Kamu Ngelihat Ya Atika Iya Budi Aku Ngelihat Aku Ngelihat Budi Aku Ngelihat Oh Ya Sudah Kamu Duduk Disini Sama Budi Mbak Atika Cuma Nurut Aja Waktu Itu Sampai Apa Pagelaran Itu Selesai Bener Bener Mbak Atika Itu Kayak Duduk Dari Kunci Belet Apa Namanya Pipis Pun Enggak Cuma Disana Dan Waktu Itu Rasanya Cepet Banget Tau Tau Udah Mau Selesai Dan Selesainya Waktu Itu Sampai Jam 2 Pagi Doang Itu Udah Selesai Di Apa Namanya Udah Dimatikan Segala Macem Disitulah Padiknya Bangun Yang Lain Pada Bangun Loh Udah Pada Selesai Sebagian Warga Langsung Pulang Bapak Mbak Atika Pun Nyamperin Kesana Mbak Atika Itu Gak Bertanya Apa Cuma Bingung Dengan Apa Yang Terjadi Waktu Itu Selesai Pun Normal Seperti Biasa Keluarga Apa Namanya Ngasih Hidangan Dan Yang Lain Lain Ke Orang Orang Yang Ada Disitu Yang Dalang Dan Timnya Setelah Itu Mereka Pun Pulang Ini Panggung Menyusul Intinya Begitu Ada Tim Yang Ditinggalin Disitu Mbak Tika Masih Gak Bersuara Singkat Cerita Malam Itu Selesai Baru Kesokan Paginya Itu Mbak Atika Buka Suara Setelah Melihat Kondisi Bude Asih Itu Membaik Benar Benar Udah Seger Lagi Dia Udah Bisa Jalan Mudar Mandir Bude Asih Udah Sehat Apa Yang Sebenarnya Terjadi Waktu Itu Jadi Begini Menurut Apa Kesokan Paginya Kan Itu Baru Dibongkar Mbak Atik Itu Nanya Nanya Ke Orang Yang Ada Disana Dan Ternyata Ada Beberapa Dari Tim Dalang Itu Yang Ada Disitu Mbak Atika Cerita Semalam Gak Ada Yang Nonton Gak Ada Yang Nonton Gimana Mbak Orang Ramai Banget Katanya Begitu Dan Memang Mereka Yang Pada Makanin Itu Setelah Selesai Mereka Duduk Rapi Disana Di Depan Apa Namanya Di Depan Layar Gitu Itu Pada Duduk Rapi Disitu Jadi Yang Dianggap Penonton Sama Pemain Itu Adalah Mereka Yang Gak Terlihat Sementara Manusia Bener-benernya Yang Menonton Waktu Itu Dibikin Tertidur Semua Yang Ngantuk Gak Tahan Mereka Pulang Yang Bener-bener Gak Tahan Ngantuk Mereka Tertidur Disana Yang Ada Cuman Mbak Atika Budi Asih Udah Cuman Itu Doang Sama Pemain Itu Pada Dasarnya Ya Malam Itu Pagilaran Wayang Itu Gak Ada Yang Nonton Sampai Selesai Cuman Mereka Berdua Akhirnya Ngobrol Sama Budi Asih Budi Noon Sewu Dijelaskan Dari Awal Begini 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 Budi Asih Ditanya Diceritakan Seperti Itu Ditanyain Apa Yang Sebenarnya Terjadi Budi Budi Asih Cuman Jawab Ya Kalau Memang Kamu Sudah Waktunya Tahu Nanti Kamu Akan Tahu Tapi Kalau Memang Kamu Gak Akan Pernah Tahu Ya Kamu Gak Akan Tahu Kata Budinya Itu Cuman Seperti Itu Itu Jawaban Yang Cukup Ngeselin Kata Mbak Atika Tapi Ya Sudah Mbak Atika Sendiri Itu Tidak Berani Buat Maksa Budi Asih Karena Gak Ada Power Sama Sekali Siapa Dia Berani Maksa Budi Asih Ngeliat Budinya Sekarang Sehat Pun Sudah Seneng Lagilah Waktu Itu Sampai Akhirnya Sudah Kejadian Itu Pun Diceritakan Ke Orang Tuanya Mbak Atika Tapi Gak Tahu Mereka Tuh Percaya Gak Percaya Seperti Itu Waktu Pun Berlalu Bertahun Tahun Kemudian Sampai Akhirnya Budi Asih Pun Meninggal Kurang Lebih Di Usia Sekitar 60 Tahun Kejadian 87 Itu Misalkan Usia 50 Tahun Kalau 10 Tahun Kemudian Kurang Lebih Sekitar Tahun 97 Tahun 90 Akhir Budi Asih Pun Meninggal Tapi Meninggal Wajar Normal Setelah Itu Padinya Kan Sendirian Tiga Bulan Kemudian Padinya Itu Gila Suka Teriak Awalnya Jarang Mandi Bau Suka Ketawa Sendiri Lama Lama Seperti Itu Makin Menjadi Makin Menjadi Akhirnya Jadi Gila Dan Padinya Pun Pergi Entah Kemana Gak Tau Ditanyain Keluarganya Pun Gak Ada Yang Tau Gak Pulang Anehnya Begini Rumahnya Budi Asih Itu Tiba Tiba Kan Gak 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 Waktu Kurang Lebih Sekitar Satu Tahun Setelah Padinya Itu Pergi Wallah Wa'lam Apa Yang Sebenarnya Terjadi Itu Mbak Atika Gak Ngerti Dan Mbak Atika Juga Gak Mau Ngasih Judgment Gitu Jangan Jangan Seperti Ini Jangan Jangan Seperti Itu Kenapa Karena Mbak Atika Berada Di Posisi Yang Gak Tahu Benar Benar Gak Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Itu Sudah Cukup Lama Itu Aja Terima Kasih Oh ya Padinya Itu Sampai Gak Tahu Sampai Sekarang Itu Udah Gak Pernah Ketemu Lagi Udah Gak Pernah Lihat Lagi Dari Keluarga Padinya Tersebut Itu Pun Juga Sama Mereka Gak Tahu Itu Aja Terima Kasih Mbak Atika Atas Pengalamannya Dan Kawan-kawan Semuanya Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Kalo Misal Ada Sesuatu Yang Gak Berkenan Di Mata Di Hati Di Telinga Kawan-kawan Semuanya Mohon Dimaafkan Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan-kawan Semuanya Dimudahkan Segala Sesuatunya Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapak Horor Doa Terbaik Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaik Terbaik